Intro Mau jadi sponsor Barcelona ini harganya Kerjasama Barcelona dengan Rakuten yang menjadi sponsor dada akan berakhir selepas musim ini Barcelona kini mencari calon sponsor baru Kerjasama Barcelona dengan Rakuten akan selesai pada akhir musim 2021-2022 ini Perusahaan perdagangan dari itu sudah menjadi sponsor utama Barcelona sejak tahun 2017 Keduanya menaikan kontrak berdurasi 4 tahun dengan nilai 55 juta euro sekitar 903 miliar per musimnya saat itu Kerjasama itu kemudian diperpanjang setahun Namun dengan nilai yang lebih kecil yaitu 30 juta euro sekitar 492,9 miliar akibat pandemi COVID-19 Barcelona kini tengah mencari penghantar Rakuten Mereka mematok nilai kontrak minimal 55 juta euro yang sebelumnya menjadi angka kesepakatan dengan Rakuten Siapapun ingin memal sang namanya di seregem Barcelona harus membayarnya Ungkap Wakil Presiden Bidang Ekonomi Barcelona, Edward Romeo Kami menargetkan nilai yang kami punya sebelum pandemi Kami harus melewatinya Ujarnya kepada TV3 dikutip dari Sport Romeo turut memastikan bahwa Barcelona punya 20 juta euro untuk dimanfaatkan di bursa transfer Uang tersebut didapatkan setelah melepas Anthony Griezmann ke Atletico Madrid Kami bisa menggunakan margin itu untuk bisa merekut pemain buat posisi-posisi yang ditentukan tim teknis Sambung Romeo Cari suksesor terstegen Barcelona encar keeper klub kuda hitam Liga Spanyol Barcelona dikabarkan berminat membayar keeper klub kuda hitam Liga Spanyol untuk diproyeksikan sebagai suksesor dari Marc-Andre Terstegen Laporan dari Mundo de Fortivo menyebutkan jika Luis Massimiano menjaga gawang Granada masuk ke dalam target bidikan Barcelona di bursa transfer PDD mendatang Masih berusia 22 tahun, Massimiano juga dinilai merupakan figur yang cocok untuk menjadi suksesor terstegen di masa depan Terstegen sendiri dirumorkan bakal segera dilepas oleh Barcelona Performa di bawah standar yang ia tampilkan menjadi alasan utama kenapa keeper berpaspor Jerman itu ingin didepak oleh manajemen Massimiano menjadi target yang masuk akal Selain masih muda, keeper yang pernah menibah ilmu di Akademi Braga tersebut bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon ini dinilai tak akan membuat Barcelona meragok kocek terlalu dalam Selain Massimiano, Barcelona dikabarkan juga tertarik dengan Kars untuk mendapatkan Kepa Arisa Balaga dan mantan lama Sia yang terjerat doping, Andre Onana Baru bergabung dengan Granada dari Sporting Lisbon Pada bursa transfer musim panas kemarin, Massimiano berhasil mencari perhatian lewat penampilannya apik dari bawah mistar Nazarias Tampil dalam lima pertandingan bersama Granada di Liga Spanyol 2021-2022 Massimiano di Ketawi mencetutkan dua kali klisen dengan enam kebobolan Sebelum menyeberang ke Granada penjaga wang kelahiran Kaleiros tersebut yaitu pada Portugal di Ketawi berhasil mencetutkan 25 penampilan sejak dipromosikan ke tim utama Sporting Lisbon pada tahun 2018 silam Pemain yang tak layak bela Barcelona Barcelona selalu menjadi magnet untuk para pesibat bola bintang Banyak pemain hebat yang ingin bermain untuk tim Barcelona Namun tak semuanya berhasil bersinar di klub tersebut Sejumlah pemain bintang justru tampil melempum ketika berganti kostum kejar si Barcelona Bahkan bisa dikatakan ada banyak pemain yang tak layak membela Barcelona Siapa saja pemain tersebut? Martin Berthwaite Martin Berthwaite dibeli Barcelona dari Leganes pada musim dingin 2020 Pembeliannya itu terbilang cukup mengagetkan Karena Berthwaite bukanlah sosok yang dibutuhkan Barcelona Bahkan secara kualitas striker asal Denmark itu tidak jago-jago amat Alah hasil kini karir Berthwaite melempum di Barcelona Dari total 56 penampilannya bersama Blaugrana Berthwaite hanya mampu mencetak 15 gol saja Berthwaite sendiri gagal karena kalah bersaing dengan pemain bintang lainnya di Barcelona saat ini Roberto Bonanno Dalam diri Victor Valdez dan Marc Antetor Stegen Barcelona memiliki dua keeper paling andal di dunia sepak bola dalam dua dekade terakhir Namun ini tidak selalu terjadi Sebelum Valdez menjadi terkenal Blaugrana berjuang untuk menemukan seorang sustopar Yang cukup baik di antara mistar gawang Termasuk Roberto Bonanno Sebelum memiliki Victor Valdez yang terkenal sebagai salah satu keeper terbaik Barcelona Klub tersebut sempat memiliki Roberto Bonanno Dibeli pada tahun 2001 Dari River Plate di usianya yang masih saat itu 31 tahun Barcelona berharap banyak dari pengalaman Bonanno Namun pemain Argentina tersebut hanya bermain sebanyak 13 kali dan itu pun gagal memenuhi harapan Barcelona Sejarah konsisten ia kebobolan gol karena kesalahan sendiri Philippe Christenval Philippe Christenval tiba di Barcelona sebagai pemain muda dengan potensi untuk menjadi back tengah kelas dunia di masa depan Penampilannya yang gesih dan enerjik bersama Monaco Memaksa rasa salah liga itu untuk memboyongnya pada tahun 2001 Namun Christenval gagal di Barcelona Dalam dua musimnya bersama Barcelona inkosistensi mengerikan Christenval Menjegahnya mendapatkan tempat di tim utama Alih-alih memberi Christenval lebih banyak waktu Tim Katalan dengan bijak memutuskan untuk mengurangi kerugian mereka dan menjualnya ke Marsil Pada tahun 2003 dengan status bebas transfer Christenval pensiun pada tahun 2008 Pada usia 30 tahun dan membuktikan bahwa Barcelona salah besar Dengan membiarkan dia mengenakan jersey blaugrana pada tahun 2001 silam Douglas Douglas pernah merasakan dua gelar Liga Spanyol dan satu trofi Liga Champions selama lima musim di Barcelona Namun ia tercetat hanya bermain di delapan pertandingan untuk blaugrana Douglas dibeli dari Sao Paulo Tapi ia lebih banyak menghabiskan tiga musimnya dengan status pinjaman di berbagai klub Douglas merupakan sebuah transfer aneh dibawah rezim Josep Mare Bartomeu Douglas dianggap sebagai salah satu penandatangan terburuk dalam sejarah Barcelona Kevin Presboatek Jika ada daftar transfer paling aneh yang terwujud dalam sepak bola Maka kepindahan Kevin Presboatek ke Barcelona akan masuk ke dalamnya Playmaker asal Ghana itu secara misterius dijemput oleh raksasa Spanyol Pada musim dingin 2019 dari Sao Paulo Dengan status pinjaman selama enam bulan Setelah bermain untuk klub seperti Toto Ham dan Borja Dortmund Boateng menemukan permainannya terbaik di AC Milan Seandainya Barcelona mengontraknya pada tahun 2010an Tidak ada yang akan memperhatikan karena Boateng dianggap sebagai salah satu pemain hebat Namun karir Boateng menurun drastis setelah meninggalkan San Siro Pada tahun 2019 gelanang veteran itu telah menjadi pemain yang terdampar Dan diasingkan dengan di Sao Paulo Jelas kepindahannya di Barcelona tak memberikan prestasi apapun Boateng gagal mencapai apapun bersama Barcelona Ia hanya bermain empat pertandingan tanpa kontribusi gol Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!